Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama pincel 105 Pro ya caranya wajib besar yang hidup oke kali ini kita akan unboxing oke sebelum kita unboxing disini kita akan yang selalu menonton semua videonya dan buat teman-teman yang baru menemukan channelnya pincel 105 Pro ya jangan lupa like comment dan subscribe jadi yang bayar itu bukan tapi jadi alasan kalau bisa kan teman-teman teman-teman pengen tahu akun bentuknya jadi nah oke ucapin karena masih kelasan kelebaran ya kita akan unboxingnya oke kita akan bukannya jadi ini semuanya yang lagi viral ya ini helm yang lagi viral di tiktok pasti keadaan dan ini helm mulai sekali ya helm mulai sekali harganya dibawa 300.000 ya ini helmnya harganya murah sekali rupiah dalam yang bagus kalau lihat di itu teman-teman yang lama katanya sih ini komparansi untuk berat saingannya MGS sama ILV ya karena ILV itu harganya udah 350an ya ini produk baru dan gue baru ngeliat juga karena kompet viral yang akan dipot 300.000an ya gua coba beli buat 2.000 sengaja jadi sengaja gua mau review buat teman-teman biar tahu jadi teman-teman yang mau itu gak usah beli dulu untuk tahu kalau nya jadi beli teman-teman usah kelihatan aja jadi teman-teman jadi teman-teman ini sebenarnya kalau udah kulit kalau gimana jadi ya dalam teman lihat dulu biar kayak nyesel maksudnya nggak bisa bergabungan jadi penggabungan bergabung ya jadi seperti itu oke kita akan buka lanjut gitu ini kita kasih dulu ya nah di dalamnya pun ini dilengkapi pakai bubble wrap karena ini emang eh ini barang barang ataupun barang yang mudah pecah jadi ya ala kan lebih pecah jadi seorang dagang jual arusnya seperti ini ini pakai bubble wrap dan kalau di bawah lagi di bawah ini namanya dipolir itu dipolir ataupun jant 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 tetap aja namanya kurir gitu jadi lebih baik jadi lebih baik teman-teman pakai ini bagus banget dan ini gua besar dari Sophie itu person hari Senin person hari Senin hari selesai jadi yang bagus bukan yang sampe yang sampe itu sekarang sampai 2 jam kita lanjut kita lupa 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 terlihat yang lupa tab jadi seperti ini teman-teman kita lihat hasilnya sesuai dengan ini teman-teman kita bisa lihat sendiri ini juga mengambil warna grey gloss ini warna grey bumbu metalik dan sekarang mungkin lagi rame banget jadi udah pakai karena sekarang udah rame samilah pokoknya yang ada sih kemarin yang yang kemarin yang yang mirip-mirip awalnya kan muluturamenya itu pertama kali ngomongnya ya kalau menurut gua bahannya sih kalau bahannya lebih lebih bagus ini ya lebih tiba-tiba ini ketimbang ke si alp ya jadi gua sebenarnya bukan bukan mau bandingin print alp dengan jsl dan jsl mode jadi gua cuma sama pernah kelihatan ya temen gua itu jadi sekitar bulan yang lalu ya jadi temen gua beli helm alp yang polos ya warna itu karena bukti kalau gak salah gua coba ya dan gua lihat bentuk belinya di bahan ini jadi dia penyak jadi penyak banget ini kalau mengurut gua lebih bagus ini dan gua pernah juga unboxing kalau misal di kita buatan yang lalu aku pernah siap djr kyoto tapi kayaknya helm kayak kyoto tapi dari pennya djr aspek itu jadi gua gua pernah nggak juga kalau pernah komparasi juga karena tentang namanya retika ya jadi enggak sebetulnya tapi kalau bersama repika maksudnya sampai helm helm eh budget ini maksudnya yang harga-harga di bawah 200-300.000 gua bandingin yang pernah gua bandingin itu elp elp gua pernah kalau ngelihat teribangannya lebih bagus dan si musa nyambut jadi lebih kebeli banget nih soalnya ketimbang punya elp penyakit itu tipik banget yang bisa nyanyi yang jadi kalau gue punya temen ini gua kan ukurannya ini jadi coba ini gua coba ya kita coba eh kita coba nah ini ini ukuran M ini sangat pas banget di kepala gua karena yang membutuhkan sepertinya dalam mau full face semua hal ke sebetulnya pakai ukuran M ini eh seret banget ya maksudnya kalau diparangku jadi nyaman banget sudah gitu ini kalau kayaknya beratnya ya oke beratnya sampai 1 kg setengah hari paling bisa jadi ini harganya di bawah 300.000 yang kalian udah bisa penceng udah bisa samoryan dan udah bisa pelan buat ceweknya aja kalau punya cewek atau bisa sama istrinya enggak pelan jadi ganteng lagi ya kalau kuing dan disinipun kalau nggak salah ini helm antilis armor ini udah ada slot intercom ya udah ada slot intercom pakai intercom kayak gue di helm sebelumnya di helm yang pbc ya eh gua banyak dalam kuliah semua jadi gue punya artis lagi jadi seperti itu di helm apa namanya gue pakai intercom merek maxto M2 ya jadi pakai pakai intercom maksudnya itu lebih nyaman menurut gue yang dari intercom yang lain karena nggak sombong jadi si intercom maksudnya bisa di komparasi dengan intercom-intercom lain dan biar mampu 6 rider bersamaan koneksi jadi koneksi jadi seperti itu nah ini untuk kelanjutannya jadi seperti ini dan buat teman-teman ini silahkan kalau mau order ini ada sopi tadi sopi memenuhi motifnya juga banyak banget kemarin kok sempet mengambil yang merek yang gak pernah ada yang gak bertogor gitu cuman karena pasti lihat harganya bukan melihatannya sih jadi karena pas kemarin udah pesan cuman tetang katasi penjualnya habis-habis akhirnya nggak habis-habis ukurannya karena gua kan kalau biasa pakai ukuran-ukuran M ukuran yang ini enggak udah pas di kepala gua jadi kalau bisa kan gua pakai ukuran yang lain itu aja enggak 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 teman-teman gimana sih kalau pakai helm longgar terus kalau lagi ready gue nyaman banget nah itu sedikit gua seperti ini cuma sedikit review yang masukkan dari gua tentang yes armor jadi eh gua enggak enggak komparasi dengan helm-helm lain cuman dari beberapa helm yang pernah gua pakai maksudnya yang pernah gua beli dari alp dyer terus ini terakhir nih karena yang orang lagi viral di tiktok kayaknya gua beli juga ikut-ikutan teora karena gua pengen review juga nah jadi kalau menurut gua ini dengan harga 300.000 yang banyak 300270 sekian kalau yang motif 250 itu yang yang tidak jadi yang kolosan dan yang yang clear pun ini kan karena gua pakai yang smoke karena gua ada dengan yang terlalu gelap ya karena aku suka ready malam dan suka mojek juga kalau malam-malam jadi akhirnya aku pakai yang smoke aja jadi ke 10 malam tetap kelihatan nah dari bahan ini emang bahan lebih bagus ini ya ini ketimbang helm TYR, TYR itu masih busanya tipis ya busanya tipis jadi kalau misalkan udah kelakangan dipakai dan kelakangan itu ini dipakai lagi dipakai lagi di kepala tuh jadinya agak longgar jadi nampak eh berkurang tipisannya tadinya yang terlalu banget ya pas banget di muka kita tapi pas sudah itu beberapa kali akhirnya kalau berkurang sekitar setengah sentian ya makanya gua ganti lagi karena emang gua orangnya enggak nyaman ya kalau pake helm itu jangan berpindah-pindah kepala kalau untuk pribadi ya beda lagi kalau helm-helm gojek ini dia punya penyakit atau apa yang minta-mitra contohnya A.I.P. atau S karena ini lebih cepat banget keluar banyak orang yang punya penyakit pelik itu takutnya menolak kegitan kita jadinya jadi kecang kita seperti itu yang kedua ini helm meskipun kita melihat nih melihat di kepala kita itu sama ukurannya tapi belum tentu kalau pas dipakai helm itu sama jadi seperti itu kadang kalau udah dipakai orang misalkan kita pakai ini terus dipenjaman ke orang pakai lagi kita kadang pasti coba aja kalau gak percaya teman-teman bisa bisa review sendiri jadi gua menyarankan aja jadi next ya ini jadi gue bakal bahas tentang kenapa yang membuat gue berbidang-bidang kepala ya jadi seperti itu oke mungkin sedikit review dari gua sampai di sini aja ya buat teman-teman ya jangan lupa support lo channel yang bincang atau Senggapro karena support kalian yang membangun channel yang bincang di Senggapro jadi maju dan berkembang batinya oke see you di next video sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh